Halo Capricorn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot Kali ini saya akan membacakan general reading Untuk judul Adakah cuan untukmu di sepanjang tahun 2024 ini? Oke, mari kita kepo Ada gak ya? Ya, ada ya Oke Kita minta bantuan kata dulu Untuk menambah keakuratan pembacaan saya Wah, hujan, ada hujan Capricorn Dan disini ada relax Wah, asik, asik Ya Saya lihat disini Kamu memang harus dapat cuan di tahun 2024 ini Dan itu berasal dari mana? Coba Ya, kamu akan hujan Kehujanan cuan ya Amin Khususnya di tahun 2024 ini ya Entah ini bulan apa, nanti kita cek Di sesi berikut Ini kamu yang bakal dapat cuan adalah Kamu yang jiwanya maskulin banget Jiwanya pekerja keras Orang yang optimis Orang yang optimis Pantang menyerah Ber Apa ya Berenergi pemimpin ya Karaktermu itu Karakter Kata karakter Pemimpinan kamu itu kuat banget Itu Dan Kamu itu sudah pernah mengalami Hal yang paling Memalukan di Dalam pengalaman kamu Dalam pengalaman kerja kamu Ya Mungkin Ada satu kali waktu Kamu pernah mengalami Kegagalan kerja Atau Ada Kesalahan teknik Gitu ya Yang akhirnya Disitu Banyak yang Menghujat kamu Banyak yang menertawakan Beberapa dari kalian Diteritawakan Karena Padahal kamu sangat berambisi Gitu ya Di Pekerjaan tersebut Di posisi kamu saat itu Tapi Ternyata Kamu K.O Gitu ya Kamu gak Gak bisa menyelesaikan Itu dengan baik Kamu sangat malu Terhadap Rekanan kamu Atau Mungkin kamu adalah Pekerja di Apa Yang berhubungan dengan Masyarakat Terus Kamu pernah dihujat Gitu ya Di lapangan kerja Gitu ya Di Di Pas kamu lagi Turun ke lapangan Gitu ya Kamu pernah dihujat Oleh masyarakat Sekitar Gitu ya Seperti itu Yang berhubungan dengan Masyarakat lah Mungkin kamu pernah Door to door Gitu ya Dan ternyata Ada masalah yang terjadi Yang membuat kamu Merasa sangat malu Gitu Dan kamu yang bakal Mendapat cuan ini Adalah Kamu yang sudah Sangat Sangat Apa ya Kayak takut Kejadian-kejadian buruk Itu terjadi lagi Makanya kamu sangat Mawas diri Kamu yang Mungkin trauma Ya Dan kamu Sangat berhati-hati Gitu Ada juga yang Memang sengaja Menjatuhkan kamu Ya Menghalangi Perjalanan karir kamu Dengan Ya Cara yang bermacam-macam lah ya Sesuai dengan Orang-orangnya masing-masing Dan itu membuat Kamu cukup trauma Dan kamu sudah Belajar pengalaman Jadi kamu sangat Berhati-hati Untuk mempercayai orang Gitu Apapun pekerjaan kamu Kamu memang Pernah terledor Pernah percaya Kepada seorang Dan ternyata Dia melakukan Kesalahan yang Sangat fatal Yang membuat kamu Merasa sangat Kecewa Gitu Dan ini cukup Kamu membuat kamu Stagnan lama Gitu Karena kekecewaan Kamu itu Tetapi Karena Jiwa Kepemimpinan kamu Ini sangat kuat Ya Merontak-rontak Makanya Kamu bangkit lagi Dalam sekejap Gitu kamu Langsung bangkit lagi Gitu Ya Dan akhirnya Ini saya lihat Cuannya itu Lumayan Banyak ya Ini Ya Sangat berhubungan Ini hujan Dan ini air yang Ace of cups itu Ada Gambaran cangkir Yang diisi air Sampai tumpah Ya Airnya Jadi Kamu itu tinggal Menadah Gitu ya Menampung Apa ya Menerima doang Hasilnya Ya Tuh Dan Akhirnya Kamu bisa Bersantai Mungkin kamu Sudah bekerja Keras Selama ini Kamu penuh Dengan Ketegangan Kekhawatiran Kita Takutkan Angkar Masa lalu Terulang Kembali Makanya Kamu sangat Mawas Diri Kira-kira Upaya Apa saja Yang kamu Lakukan Untuk Mawas Diri Kamu berusaha Untuk Menyelesaikan Semua Pekerjaan Kamu Dengan Tuntas Dan Kamu Tidak Lagi Membiarkan Pekerjaan Kamu Dihendal Oleh Orang Lain Dan Tidak Mau Lagi Memberi Kesempatan Untuk Orang Lain Menghendal Pekerjaan Kamu Karena Kamu Takut Kamu Takut Kejadian Kemarin Terulang Lagi Jadi Apapun Yang Misalnya Pekerjaan Yang hari Ini Kamu Harus Selesaikan Hari Ini Kali Aja Besok Kamu Sakit Dan Tidak Bisa Masuk Nah Itu Yang Kamu Khawatirkan Disitu Karena Mungkin Kamu Mengalami Hal Itu Ketika Kamu Tidak Masuk Kerja Orang Lain Yang Menghendal Pekerjaan Dan Disitu Akhirnya Runyam Hasilnya Runyam Makanya Disini Kamu Setiap Hari Itu Kamu Selalu Berusaha Keras Untuk Bekerja Melaksanakan Tugas Tugas Kamu Dengan Tuntas Tepat Waktu Kamu Tidak Mau Pending Pending Lagi Pekerjaan Kamu Kamu Tidak Menumpuk Lagi Pekerjaan Kamu Atau Masalah Yang Kamu Hadapi Itu Selalu Kamu Usahakan Untuk Mencari Solusinya Supaya Segera Tuntas Tuntas Dan Kamu Selalu Berinovasi Kamu Selalu Siap Untuk Menghadapi Hal Baru Disini Pernah Terjadi Argumen Antara Kamu Dengan Rekan Kerja Atau Dengan Atasan Bawahan Atau Customer Langganan Tetapi Ya Sikap Kamu Itu Selalu Positif Justru Ketika Masalah Itu Terjadi Kamu Membuat Mereka Semakin Akrab Dengan Kamu Kamu Punya Trik Ketika Ada Masalah Terjadi Kamu Bisa Mencarikan Suasana Kamu Bisa Menjinakan Suasana Akhirnya Orang Yang Bermasalah Dengan Mereka Tidak Melupakan Kamu Dan Bahkan Mereka Semakin Saling Mengenal Dengan Semakin Nyaman Mereka Bisa Tetap Berlanggan Padamu Jadi Apabila Itu Masalah Kamu Dengan Atasan Dengan Bawahan Kamu Mampu Menjinakan Mampu Menjinakan Emosi Mereka Mampu Menjelaskan Sesuai Kebenaran Jadi Dan Masuk Akal Memberikan Alasan Yang Masuk Akal Sehingga Mereka Pun Puas Mereka Berharapan Dengan Kamu Merasa Puas Dan Akhirnya Mereka Mengenal Siapa Kamu Dan Semakin Akrab Dan Ya Udah Terjadilah Hubungan Yang Semakin Cool Semakin Balance Antara Kamu Dengan Orang Yang Pernah Bermasalah Dengan Kamu Dalam Hal Pekerjaan Dan Memang Di Luar Sana Sikap Kamu Memang Seperti Itu Dengan Siapapun Mau Dengan Keluarga Dengan Teman Dengan Pasangan Juga Pun Kamu Tipenya Yang Semangat Positif Kamu Sangat Tinggi Jadi Jadi Mampu Membangkitkan Jiwa Orang Orang Yang Merasa Pesimis Menjadi Optimis Mampu Mencarikan Suasana Mampu Membuat Orang Yang Marah Menjadi Tersenyum Kamu Bisa Menghilingkan Diri Sendiri Menenangkan Diri Sendiri Berdamai Dengan Dirimu Sendiri Kamu Bisa Berdamai Dengan Keadaan Berdamai Dengan Masalah Berdamai Dengan Orang Orang Yang Menyakiti Kamu Sekalipun Tuh Kira-kira Di Bulan Apa Ya Kalau Masalah Cinta Kita Cek Masalah Cinta Masalah Hubungan Dalam Percintaan Apakah Ada Kaitannya Ya Ya Kamu Yang Akan Dapat Cuan Di Tahun 2024 Ini Kamu Pernah Terhubung Ya Menjalin Hubungan Dengan Atau Kamu Pernah Mengalami Masalah Yang Namanya Dimanipulasi Ya Hubungan Yang Dirahsiakan Ada Yang Ditutup Tutup Darimu Kamu Merasa Dikuasai Oleh Seorang Itu Bahkan Beberapa Kalian Pernah Mengalami Dimejikin Ya Kamu Kamu Juga Dalam Hubungan Itu Pernah Merasa Dihianati Ya Beberapa Kalian Pernah Merasa Apa Ya Mengalami Sampai Hanya Karena Masalah Hubungan Kamu Dengan Pasangan Kamu Ya Mungkin Karena Ada Orang Ketiga Atau Ya Ada Masalah Masalah Konflik Yang Tidak Bisa Didamaikan Padahal Kamu Sudah Berusaha Tetapi Karena Kamu Terhubung Dengan Orang Toksik Akhirnya Ya Ada Beberapa Kalian Cukup Stress Berat Dan Drop Sampai Sakit Ya Sakit Banget Bukan Cuman Sakit Di Hati Tapi Sakit Di Fisik Juga Karena Beberapa Kalian Ini Ada Juga Yang Karena Kalian Di Dikirimin Magic Oleh Orang Yang Ingin Menguasai Kamu Atau Ingin Menghancurkan Hubungan Kamu Ya Mungkin Ini Ada Hubungan Terpatri Ya Hubungan Cinta Segitiga Atau Campur Tangan Dari Pihak Keluarga Ya Begitu Dan Dalam Cinta Itu Ya Kamu Yang Bakal Mendapatkan Cuan Kamu Karena Mungkin Sudah Belajar Pengalaman Ketika Kamu Menjalin Hubungan Baru Ya Atau Kamu Sudah Memaafkan Ya Atau Kalian Sudah Berbaikan Ya Itu Kamu Selalu Memegang Teguh Ya Prinsip Kamu Bahwa Hal-hal Yang Sudah Saya Alami Tidak Akan Saya Biarkan Terjadi Lagi Pada Diriku Jadi Kalau Ada Masalah Yang Terjadi Kamu Langsung Menghindar Kamu Mengadakan Penghindaran Dan Gitu Ya Jadi Kamu Perenungan Itu Bukan Hanya Untuk Menilai Orang Lain Tetapi Orang Yang Bersalah Padamu Tetapi Kamu Juga Intropeksi Intropeksi Untuk Menetapkan Apakah Mengambil Keputusan Apakah Hubungan Ini Masih Bisa Dilanjutkan Atau Berhenti Saja Gitu Ya Pokoknya Ada Banyak Intropeksi Yang kamu Lakukan Banyak Perenungan Karena Ya Itu Kekecewaan Yang Pernah Kamu Rasakan Itu Parah Bangat Ya Beberapa Dari Kalian Berhasil Meninggalkan Walaupun Belum Total Melupakan Belum Total Move On Tetapi Setidaknya Kamu Bisa Menenangkan Diri Dan Bisa Menjadikan Itu Sebuah Pelajaran Dan Kamu Lebih Ke Intropeksi Supaya Tidak Lagi Mudah Untuk Dimasuki Oleh Orang Orang Toxic Lagi Dalam Hidup Kamu Gitu Ya Kamu Mau Menguasai Diri Kamu Dari Hal Hal Yang Tidak Masuk Akal Kamu Tidak Mau Lagi Hal Hal Yang Tidak Kamu Injinkan Itu Menguasai Kamu Pokoknya Kamu Harus Menguasai Diri Kamu Menjaga Diri Kamu Melindungi Diri Kamu Sendiri Supaya Untuk Orang Orang Yang Di Bawah Level Tidak Se Vibrasi Dengan Kamu Yang Vibrasinya Masih Rendah Itu Jangan Saya Tidak Mau Semudah Itu Mempercayai Orang Lagi Saya Tidak Mau Memberi Hatiku Dengan Mudah Gitu Kepada Seseorang Gitu Jadi Keliatannya Kamu Tuh Kayak Bagi Orang Lain Kamu Kayak Milih Milih Padahal Sebenarnya Mereka Tau Kalau Kamu Pernah Mengalami Kamu Punya Trauma Mendalam Atas Pengalaman Kamu Yang Sangat Buruk Sangat Menyakitkan Bagi Yang Seharusnya Bukan Yang Gak Masuk Akal Maksudnya Gini Kamu Kan Vibes Sudah Tinggi Sedangkan Kamu Kenapa Harus Terhubung Dengan Orang Vibrasinya Rendah Dan Kenapa Kamu Harus Terpengaruh Gitu Kenapa Kamu Harus Terjebak Gitu Itu Yang Bikin Capricon Sangat Antisipatif Ya Bagi Orang Dia Itu Keras Gak Bisa Di Ini Itu Padahal Mereka Gak Tahu Yang Sebenarnya Kamu Hanya Ingin Menjaga Diri Kamu Hati Kamu Agar Tidak Tidak Lagi Di Permainkan Tidak Lagi Dihianati Tidak Lagi Ditoxikin Gitu Tidak Mau Membuang Energi Untuk Sesuatu Yang Sia Sia Gitu Aja Ya Dan Kamu Berkat Dari Pengalaman Buru Kamu Pengalaman Toksik Kamu Kamu Akhirnya Sudah Melakukan Transformasi Besar-besaran Dalam Dirimu Ya Berkat Dari Masalah-masalah Itu Juga Akhirnya Kamu Berubah Kamu Melakukan Ya Ada yang Otomatis Aja Berubah Ya Berubah Total Dan Memang Disitulah Vibrasimu Makin Naik Akhirnya Ya Kamu Memang Harus Bertemu Kamu Tahu Bahwa Siapa Dirimu Dan Seperti Apa Pasangan Mu Nanti Ya Bukannya Kamu Milih-milih Tetapi Ya Intinya Kamu Tidak Mau Lagi Terjebak Dengan Hubungan Yang Toksik Lagi Jadi Kamu Sudah Bisa Melihat Dengan Siapa Pantas Saya Bersatu Dengan Siapa Pantas Saya Hidup Bersama Karena Ini Soal Hidup Selamanya Bukan Untuk Sesaat Itu Yang Kamu Pikirkan Kamu Sudah Bangkit Dengan Energi Yang Baru Yang Dimana Tidak Ingin Lagi Dikuasai Oleh Setiap Apapun Tidak Ingin Lagi Direndahkan Tidak Ingin Lagi Terkuras Energi Oleh Orang Orang Yang Toksik Mari Kita Cek Di Bulan Apakah Kalian Akan Kita Minta Ini 5 Saya Minta 5 5 Kartu Di Bulan Apakah Kalian Akan Mendapatkan Cuan Ini Ini Ada The Devil Bulan 6 6 Di Bulan 6 Capricorn Kalian Bakal Atau Bulan 6 Atau 6 Minggu Lagi Beberapa Kalian 6 hari Lagi Paling Dekat Ada Yang 6 Minggu Lagi Atau Bulan 6 Nanti Atau 6 Bulan Lagi Tapi Kalau Kita Tetapkan Kalau Menurut Saya Bulan 6 Kalian Akan Dapat Cuan Itu Karena Yang Berhubungan Dengan Angka 6 Bisa 6 Hari Lagi Bisa 6 Minggu Lagi Bisa 6 Bulan Lagi Atau Bulan 6 Nah Khususnya Di 2024 Ini Saya Lihat Kamu Akan Mendapatkan Cuan Itu Tapi Ada Pesan Penting Hati Hati Ketika Kamu Mendapat Cuan Kamu Akan Diuji Dengan Terhubung Lagi Dengan Orang Orang Toksik Orang Orang Yang Memanfaatkan Kamu Atau Orang Orang Yang Sirik Padamu Mereka Ingin Menguasai Kamu Kembali Ya Ingin Memanfaatkan Lagi Dan Beberapa Kalian Dalam Rumah Tangga Ada Masuknya Orang Ketiga Atau Pihak Ketiga Yang Memprovokasi Sehingga Akan Ada Masalah Jadi Antisipasi Memang Ya Dan Ini Akan Menjadi Sumber Akhirnya Kamu Bakal Jatuh Jadi Hati Hati Kalau Ada Terjadi Hal Seperti Ini Tolong Jangan Diladenin Ya Kita Fokus Aja Pada Perkembangan Hidup Kamu Ya Gunakan Kesempatan Cuan Kamu Ini Untuk Bisa Bermanfaat Untuk Kamu Dalam Jangka Waktu Panjang Atau Untuk Selamanya Di Sisa Hidup Kamu Ini Karena Susah Ya Kesempatan Tidak Datang Dua Kali Jadi Kalau Kamu Tiba Tiba Ngerasa Kesepian Tiba Tiba Ada Yang Nawarkan Hubungan Ternyata Kamu Tuh Kayak Kebucinan Banget Hati Hati Ya Sejadi Orang Itu Sudah Memenci Kamu Dan Kalau Kamu Pernah Ada Masalah Dengan Seseorang Dan Kamu Tahu Dia Itu Pernah Sirik Sama Kamu Pernah Bermasalah Sama Kamu Tiba Tiba Dia Datang Lagi Ketika Kamu Sudah Hidup Kamu Sudah Berubah Ya Kamu Udah Ada Cuannya Ya Kamu Lagi Beruntung Nah Itu Hati-hati Dia Datang Bukan Untuk Kebaikan Berbaik Hati Denganmu Bisa Saja Dia Meminjam Uangmu Atau Bisa Saja Itu Hanya Formalitas Karena Dia Hanya Ingin Mencari Tahu Kehidupan Kamu Sudah Sampai Dimana Sudah Seberkembang Apa Karena Dia Pasti Akan Menjatuhkan Kamu Dan Kalau Dalam Hubungan Saya Lihat Sini Hati-hati Terhadap Siapapun Di Sekitar Kamu Untuk Keuangan Kamu Tolong Dijaga Dirahasiakan Dan Jangan Terlalu Membiasakan Untuk Memberi Kepada Orang Karena Kasian Sebaiknya Yang kamu Bantu Adalah Orang-orang Yang Benar-benar Butuh Tetap Melakukan Hal-hal Baik Yaitu Bersadaka Berbagi Membahagiakan Keluarga Orang tua Tanggulangilah Apa yang menjadi Tanggungjawabmu Ya Janganlah Menggunakan Cuan itu Untuk Berfoya-foya Ya Atau Melakukan Hal-hal Yang berbau Dosa Karena Itu Akan Menjadi Penyebab Untuk Kamu Akan Kehilangan Cuan Itu Ya Kamu Akan Diuji Dengan Orang-orang Kehadiran Orang-orang Toksik Yang Bahkan Menguji Kamu Mempengaruhi Kamu Menggoda Kamu Hati-hati Itu Banyak 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 Versinya Banyak Caranya Dan Banyak Kisahnya Itu Kisah Masing-masing Sesuai Dengan Vibrasi Kalian Sesuai Dengan Problematika Yang Biasanya Kalian Hadapi Ya Sesuai Dengan Orang-orang Yang Kalian Hadapi Dan Masalahnya Itu Yang Jelas Intinya Satu Hati-hati Kalau Mereka Sudah Mereka Ada Hubungannya Dengan Hal-hal Toksikal Kamu Merasa Udah Nggak Sesuai Atau Merasa Ragu Hentikan Hubungan Itu Ya Atau Batasi Buatlah Batasan Buatlah Boundaries Proteksi diri Kamu Lindungi diri Kamu Kedua Kedua Ada Ada yang Bakal Dapat Cuannya Di Bulan Tiga Ya Bulan Tiga Dan Bulan Dua Belas Nah Ini Itu Hati-hati Kamu Ada Pesan Untukmu Jangan Terlalu Lama Terbuai Dengan Kenyamanan Terbuai Dalam Zona Nyaman Kamu Harus Tetap Bergerak Kamu Harus Menggunakan Zona Itu Untuk Berkembang Terus Maju Jangan Karena Merasa Nyaman Dengan Apa Yang Sudah Kamu Punya Dan Kamu Tidak Inisiatif Lagi Untuk Ber Renovasi Jangan Karena Disitu Sumber Masalah Yang Bakal Membuat Kamu Kehilangan Cuan Kamu Pokoknya Jangan Bingung Kamu Boleh Berpikir Tetapi Jangan Terlalu Lama Berpikir Segeralah Melakukan Tindakan Hal Hal Yang Membingungkan Kamu Hal Hal Yang Membuat Kamu Stagnan Itu Langsung Dibantai Aja Siapapun Yang Membuat Kamu Kepikiran Siapapun Yang Membuat Kamu Pesimis Dan Bingung Semua Itu Tergantung Kamu Jangan Ada Yang Menguasai Diri Kamu Lagi Jangan Ada Yang Menguasai Pikiran Kamu Dan Jangan Ada Yang Menguras Energi Kamu Lagi Pokoknya Dirimu Harus Ada Dalam Genggaman Kamu Harus Ada Dalam Kuasa Kamu Harus Ada Dalam Perintah Dirimu Sendiri Jangan Stagnan Oleh Perbuatan Orang Lain Atau Pengaruh Orang Lain Untuk Kamu Yang Dapat Cuannya Di Bulan Lima Di Bulan Lima Saya Lihat Kamu Disini Memang Sedikit Ada Gerahan Tapi Kamu Sudah Bijaksana Kamu Sangat Memikirkan Masa Depan Karena Kamu Yang Sudah Belajar Pengalaman Kamu Sudah Membuat Apa Ya Kayak Pegangan Gitu Ya Kayak Apa Namanya Ini Satu Pegangan Bahwa Ini Adalah Kesempatan Saya Untuk Menentukan Hidup Saya Di Masa Depan Gitu Jadi Hidup Saya Kedepan Harus Gimana Gitu Harus Lebih Baik Dari Yang Sekarang Makanya Kamu Ya Untuk Hal-hal Toksik Itu Tidak Bisa Masuk Di Kamu Ya Tidak Bisa Lagi Mempengaruhi Kamu Karena Ya Mungkin Sini Kamu Orangnya Ini Kalau Bijaksana King Of Ones Yaitu Karakter Yang Tidak Mudah Digoyahkan Karakter Yang Spiritualnya Udah Mantap Ya Jadi Udah Kedewasaannya Sudah Vibrasinya Sudah Tinggi Ya Levelnya Bukan Level Abal Abal Lagi Pola Pikirnya Sudah Sangat Berwawasan Sudah Profesional Jadi Dia Sudah Tahu Kedepan Dia Seperti Apa Karena Dia Sudah Penuh Dengan Antisipasi Sudah Penuh Dengan Persiapan Dan Untuk Hal-hal Yang Negatif Tadi Yang Abal Abal Tadi Tidak Akan Kena Di Dia Karena Dia Tidak Akan Ketriger Gitu Terpengaruh Ya Ini Ada Bulan Sembilan Kalian Akan Dapat Cuan Ya Kalian Akan Merasa Puas Dengan Pencapaian Kamu Tapi Ingat Jangan Jangan Terayun Dalam Juna Nyaman Jangan Merasa Puas Dan Hanya Menikmati Saja Tapi Ya Jangan Lupa Bersyukur Lah Ini Jangan Menggunakan Cuan Kamu Untuk Hal-hal Yang Untuk Keposan Sesaat Ya Hati-hati Jangan Lupa Juga Bersyukur Ya Berbagi Berderma Bersyukur Jangan Sombong Jangan Sombong Jangan Takabur Dan Jangan Arogan Karena Itu Pamali Untuk Kamu Yang Mendapatkan Cuan Di Bulan Sembilan Ini Potensinya Bisa Cuan Yang Kamu Dapat Ini Bakal Berkepanjangan Hasilnya Ini Yang Bakal Kamu Nikmat Ini Dalam Jangka Waktu Panjang Ya Cuman Tergantung Kamunya Rajin Bersyukur Enggak Rajin Ibadah Enggak Rajin Berbagi Enggak Bersadaka Enggak Ya Kamu Melakukan Semua Tanggung jawab Kamu Enggak Kewajiban Kamu Enggak Gitu Ini Juga Ada Di Bulan Lima Juga Ya Bulan Lima Ada Dua Ya Di Bulan Lima Kamu yang Dapat Cuan Di Bulan Lima Saya Rasa Kamu Mungkin Seorang Penuntun Kamu Adalah Seorang Pendeta Kamu Adalah Seorang Imam Ya Imam Atau Seorang Kalifah Pengajar Atau Kamu Punya Karakter Seperti Itu Suka Menonton Orang Suka Menonton Orang Ya Atau Kamu Akan Menjadi Motivasi Buat Orang Lain Orang Lain Akan Menjadikan Kamu Panutan Ya Karena Apa Karena Kamu Sudah Seimbang Karena Kamu Tidak Sombong Kamu Justru Memotivasi Orang Menyemangati Orang Untuk Mengikuti Jejak Langkahmu Kenapa Kamu Bisa Mendapatkan Cuan Ini Ya Kamu Pribadi Yang Pengayom Suka Menolong Suka Menasihati Kamu Sangat Taat Beribadah Kamu Tidak Sombong Kamu Ya Ya Pokoknya Kamu Baiklah Sempurna Ini Yang Paling Sempurna Itu Ini Ya Paling Sempurna Ini Karakter Yang Ini Yang Saya Takutkan Dia Terlalu Nyaman Merasa Puas Dan Lupa Untuk Bersyukur Jadi Memang Memang Cuannya Ini Berlaku Panjang Untuk Masa Depan Yang Panjang Cuman Dia Akan Diuji Dengan Itu Tadi Egonya Ya Mendapat Ujian Ego Mungkin Kepuasan Kesombongan Doyan Dengan Hal-hal Yang Sesaat Kepuasan Sesaat Itu Ujian Kamu Jadi Hati-hati Ya Harusnya Cuan Yang Kamu Dapat Kamu Syukuri Jaga Adap Kamu Itu Adalah Bintuk Rasa Syukur Karena Rezeki Yang Kita Dapat Itu Bersifat Sementara Dan Bukan Walaupun Berkepanjangan Itu Hanya Titipan Tuhan Kali Aja Orang Melihat Kamu Itu Orang Kaya Raya Eh Mana Tahu Kita Kedepan Jadi Gimana Mungkin Dari Perbuatan Kita Mungkin Dari Kisah Kita Yang Kita Tidak Peduli Hati-hati Oke Capricorn Saya Salute Sama Kalian Yang Berada Di Posisi Ini Kamu Ketika Kamu Berhasil Kamu Sukses Kamu Mendapatkan Cuan Kamu Justru Menjadi Semakin Merunduk Semakin Berwibawa Kamu Semakin Naik Di Rajaatmu Karena Bukan Kesombongan Yang kamu Tampilkan Tetapi Apa Ya Semangat Apa Ya Memotivasi Kamu Bawaanmu Memotivasi Orang Lain Jadi Kamu Akan Terhubung Dengan Orang Orang Yang Positif Orang Orang Yang Ingin Bangkit Orang Yang Ingin Berubah Orang Yang Ingin Memperbaiki Diri Orang Orang Yang Ingin Sukses Orang Yang Ingin Mempelajari Gimana Kiat-kiat Sukses Kamu Akan Menjadi Panutan Motivator Atau Penyemangat Bagi mereka Yang Dalam Pencarian Diri Jati Diri Atau Pencarian Dirinya Pencarian Masa Depannya Gitu Amin Oke Hujan Uang Hujan Cuan Ya Ada Kalian Akan Bersantai Nanti Dari Hasil Cuan Ini Kalian Akan Sedikit Santai Menghadapi Hidup Kalian Akan Urat Urat Saraf Kalian Tegang Kemarin Napas Kalian Sering Sesak Kemarin Akan Lega Urat Urat Saraf Otot Kalian Akan Bisa Sedikit Di Istirahatkan Relax Amin Akan Banyak Healing Disini Menikmati Bersantai Dan Merasa Damai Kita Lihat Inisial Kalian Yang Bakal Mengalami Cuan Ini Mendapatkan Cuan Ini Inisial Kalian Ada Huruf N Nanti Di Screenshot Dan Di Zoom Supaya Kelihatan N J K E Sorry Itu anak Saya berisik Baru bangun Tidur V N J K E V A B D Y Z P G X T S Tunggu N M W Ki H O Untuk Angka Tanggal Lahir Atau Usia Kalian Yang Bakal Mendapatkan Cuan Ini Di Tahun 2024 Ini Kalian Yang Lahir Di Tanggal Yang Akan Saya Jatuhkan Ini Jadi Kalau Di Atas 20 Berarti Masuk Ke Usia Di Bawah 31 Masuk Tanggal Lahir Ini Ada 31 Bisa Usia Bisa Tanggal Lahir 25 Juga Bisa Usia Bisa Tanggal Lahir 19 21 1 17 35 26 9 35 Ini Bisa Usia Ya Adalah Usia Bukan Tanggal 16 7 11 10 23 24 22 15 Ini Ya Jadi Mungkin 20 Ke Atas Sampai 35 Atau 35 Ke Atas Bisa Tapi Yang Jelas Ada Tanggal Lahir Kalian Disini Ya Tanggal Lahir Yaitu 26 31 25 19 21 11 10 1 17 23 16 24 9 22 Dan 15 Oke Demikian Pembacaan saya Semoga Kalian Dan saya Juga Benar Benar Mendapatkan Hujan Cuan Ya Di Tahun 2024 Ini Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke Demikian Pembacaan saya Semoga Kalian Suka Like Kalau Kalian Suka Semoga Terijabah Semoga Kita Semua Menjadi Manusia Yang Semakin Tahu Caranya Bersyukur Semakin Tahu Diri Semakin Sadar Diri Semakin Tropeksi Diri Semakin Membenahi Diri Dan Semakin Menjadi Manusia Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Amin Ya Rabbal Amin Jangan Lupa Tetaplah Semua Segala Sesuatu Di Dunia Ini Adalah Kuasa Dari Tuhan Yang Maha Esa Jadi Apapun Yang saya Bacakan Disini Adalah Gambaran Saja Ya Segala Segala Sebenarnya Kita Kita Harus Serahkan Semuanya Kepada Tuhan Tapi Kita Harus Juga Mencari Motivasi Motivasi Untuk Menyemangati Kita Hingga Sampai Ketujuan Jadi Afirmasikan Hal-hal yang Positif Ya kepada diri kalian, hindari pikiran-pikiran negatif, supaya kalian tidak menolak energi positif yang bakal masuk kepada kamu oke, jangan lupa dibagikan kepada sesama jodiak atau orang yang terlintas di pikiran kalian, ingin bagikan-bagikan saja, walaupun dia itu jodiak lain siapa tahu dengan mendengarkan pembacaan ini, mungkin dia bisa mencari jodiaknya sendiri dan ataukah, mungkin dia butuh konsultasi pribadi, mungkin dia lagi mumet, mungkin dia lagi gigana butuh teman, curhat butuh konsultasi pribadi kali aja dia lagi depresi kalau kalian membagikan tiba-tiba memang pas pada orang yang sedang membutuhkan pencerahan ya, berarti kan otomatis kalian juga dapat amalnya ya, berbagi hal-hal kebaikan adalah amal baik semoga bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah